Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di Evarisa Channel Nah di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat panada isi ikan yang enak dan simple cara pembuatannya Dan semoga menu cemilan ini bisa menambah cemilan di rumah ya buat teman-teman, sahabat dan teman-teman kita Mau tau cara pembuatannya dan caranya, tonton terus hingga akhir ya Teman-teman, ini dia bahannya yang kita akan pakai buat panada Pertama ini tepung terigu sedang, saya pakai Air putih secukupnya, ini vermi pan Kemudian mihun, es peh Kita pakai kuning telur Garam halus Ini cabai yang saya sudah ulek Kemudian saya tumis sedikit pakai minyak Ini ikan yang sudah digoreng Kemudian kita akan suir-suir halus lagi Saya pakai gula pasir Putih Kemudian margarin Oke, langsung saja ya teman-teman untuk buat panadanya Pertama-teman yang kita buat adalah masukkan tepung terigu Pertama-tama yang kita buat adalah masukkan tepung terigu Kemudian kita adon semua sampai rata hingga dia berbutir-butir ya teman-teman Setelah dia mulai berbutir Masukkan air sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit ya teman-teman Kemudian kita tambahkan penguning telur Secukupnya saja Sampai adonannya kalis atau lembut Nah adonannya seperti ini ya teman-teman Setelah adonannya lembut seperti ini Kita diamkan Tutup dengan plastik Bisa juga dengan kain Tunggu sampai mengembang 2 kali lipat ya Nah ini sudah selesai untuk cara pembuatan kulit panada Oke sekarang kita lanjut untuk membuat isian panada Yang kita siapkan adalah mihun Ini yang sudah di Ini ya Pakai air masak direndam Kemudian pakai cabai yang kita sudah ulek Di adon semua sampai rata Setelah rata Kita tambahkan ikannya Yang sudah disuir halus Ini saya ulek ya teman-teman Saya ulek dulu Kita adon terus Sampai rata Kemudian Kita tambahkan lagi Garam halus Garam halus secukupnya Sesuai selera saja ya teman-teman Tambahkan lagi penyedap rasa Agar lebih gurih Nah ini isiannya sudah jadi seperti ini Kita lanjut lagi ya Oke kulit panadanya sudah mengembang 2 kali lipat Kita remes-remes lagi Kita remes-remes Kemudian kita timbang Dan kita bagi Setelah kita lihat ukurannya Kita bagi ya teman-teman semuanya Seperti ini Sampai selesai Setelah adonan kulit panadanya sudah jadi seperti ini Kita diamkan sebentar Sampai mengembang Dan kemudian kita Boleh pakai rolling Boleh juga tidak Disini saya hanya Agar dia bisa diisi saja Saya pakai piring Gunanya ini Supaya isiannya ini Tidak kemana-mana ya teman-teman Bisa juga tidak Menggunakan piring Nah saya lipat dulu Seperti ini Saya belum buat Kupingnya ya teman-teman Saya buat dulu seperti ini Karena ini belum digoreng langsung Saya lakukan ini Sampai semua selesai Setelah Pengisiannya ini Sudah selesai Seperti ini Ini yang terakhir Ini sudah terakhir ya teman-teman Saatnya saya buat Kupingnya Cara Pembuatan kupingnya ini Sangat Mudah ya teman-teman Bisa dilihat Seperti ini caranya Bagi teman-teman yang belum mengetahuinya Bisa dilihat Seperti ini Mudah dan simple Nah seperti ini Lakukan ini Sampai Semua Selesai Nah ini dia Panadanya Sudah selesai Siap untuk digoreng Kita nyalakan Apinya Gunakan api yang panas ya Teman-teman Dengan minyak yang banyak Gunakan Margarin Disini saya minta maaf ya Lupa upload Saya goreng Menggunakan Margarin Satu sendok Makan Ini gunanya Supaya dia makin gurih guys Jadi kita pakai margarin Dengan minyak yang panas Kemudian panadanya Diturunkan Ya agar Kelihatan lebih empuk lagi Dan lebih Garing Nah seperti ini Oke Lakukan Sampai Panadanya Semua selesai Digoreng Oke Selamat mencoba Di rumah ya Teman-teman Nah teman-teman Ini dia Panadanya Sudah Jadi ya Ini Waduh Ula lah Mantul banget nih Pasti enak banget Oke Kita langsung saja ya Icip Gimana Rasanya Ini dia Hmm Hmm Enak banget Enak banget Hmm Ini Panadanya Enak banget Rasanya ini Pas banget Dengan yang Saya pernah makan Ya ini ada Ikarnya Di dalam Empuk Lembut Semoga Tutorial Cara membuat Panada ini Bermanfaat ya Bagi teman-teman Yang sedang ingin Membuat Panada Oke Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Ya Agar juga Saya semangat Buat konten selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa